. Sempat terpuruk saat pandemi Covid-19, pengrajin satelkok di desa Sumangko, kecamatan Sukomoro, kini mulai bangkit kembali. Nga Dimun, yang sudah lebih dari 20 tahun menekuni usaha pembuatan satelkok mengaku, karena pandemi, produksinya menurun hingga 75 persen, namun sejak adanya pekan olahraga nasional, Pondi Papua, saat ini, produksinya mulai meningkat tajam. Tetapi karena sulitnya bahan baku, yang diimpor dari Cina, akhirnya ia tidak dapat memenuhi permintaan pasar yang meningkat hingga lebih dari 100 persen. Namun, ia hanya memproduksi, sesuai bahan baku yang ia miliki. Nga Dimun, pengusaha satelkok mengatakan, meski permintaan pasar meningkat hingga lebih dari 100 persen, tetapi karena sulitnya bahan baku, maka ia bekerja sesuai kemampuan usahanya, naiknya harga bahan baku, juga menaikkan harga satelkok, meski kenaikan harganya tidak sebanding dengan kenaikan bahan baku. Penjualan kok ini di masa pandemi, dan mulai DBKM, mulai longgar ini, apakah ada pengaruh? Masa pandemi sangat berpengaruh, jadi kan orang tidak bisa keluar, jadi orang dikenang satelkok itu sangat menurunkan drastis, jadi itu cuma 25 persen dari produksi. Terus, mulai saat ini apa juga ada kelonjakan ini? Kalau saat ini, setelah DBKM lepas, sangatlah besar pengaruhnya, jadi kita sampai kewalahan produksi. Karena satu, DBKM sudah buka, dan dua orang itu sudah bebas untuk keluar. Pak, penipat lain dari kenaikan itu, apakah momen-momen saat ini? Mungkin dari adanya ikan-ikan nasional, pon yang ada di Jaya Pulau, termasuk berpengaruh juga. Sampai berapa banyak pengaruhnya? Kalau saat ini, karena kekurangan bahan baku yang sangat tinggi, jadi yang terlalu banyak, tapi kita tidak bisa meneluhi, berpaksa kita nolak. Jadi permintaan kenaikan sampai 100 persen lebih? Iya. Pak, kalau jumlah produksi bapak, apa bisa mencukupi itu? Sementara tidak bisa, karena itu bahan bakunya yang sangat susah. Jadi kita tidak bisa memenuhi permintaan. Jadi saat ini hanya mampu bisa mencukupi berapa? Sekarang produksi kita, kalau di waktu bahan baku normal, kita bisa produksi loss, kalau kayak gini, cuma 40 persennya, dari hasil yang biasa kita kerjakan. Supaya bapak, apa bisa mencukupi produksi, pak? Bahan produksi bagaimana? Untuk sementara, kita tidak bisa apa-apa, memang bahan baku yang tidak ada. Penyebarannya tidak ada, kok? Penyebaran kan karena pandemi ini, dan produksi dari importer, dari Cina, maksudnya tidak bisa lancar. Apa ada kenaikan bisa, pak, di harga bahan mentahnya? Kalau kenaikan harga, sangat tinggi. Yang dunia, kenaikan kisaran 40 persen lah, bahan bakunya. Yaitu kan terus kita mengikuti harga jualnya, itu ya, mengikuti naik juga. Kalau harga jual kok, apa juga dinaikkan? Iya, otomatis kalau memang, bahan bakunya naik, kita tengah nggak nanti, jadi terpaksa kita mengikuti harganya. Naik berapa dari berapa? Kan kalau kemarin, belum menunggu itu, kita jualnya 60, sekarang 67. 7.000 per mesin besok. Itu juga masih bisa laku, pak, ya? Sebetulnya masih laku. Kita yang mengurangi keuntungan, jadi kita biar-biar sama orang-orang itu dibaguh, kita mengurangi keuntungan. Meski demikian, ia tetap teliti dalam pembuatan Satkok, untuk menjaga kualitas, Satelkok sebelum dipasarkan dilakukan uji coba, supaya hasil produksinya sesuai standar PBSI. Bahkan, pas KPPKM, 35 karyawan yang bekerja di tempatnya, saat ini dapat kembali bekerja secara normal. selamat menikmati. Dari Sukomoro, Siti Nurkolifah, melaporkan.